Terima kasih telah menonton Sekar Ayunda menerawang, seandainya King Nasar dan Selfie menikah, maka keduanya akan banyak kecocokan satu sama lain, hal ini bermula saat bertemunya mereka berdua di acara The Academy 5 kemarin. Dari kedekatan King Nasar saat menggoda selfie Yama di atas panggung The Academy 5, tampaknya tatapan mata mereka berdua masih menyimpan rasa sayang yang teramat dalam, ucap Sekar Ayunda. Bahkan keduanya pun ada proyek bareng, bekerja sama di sebuah lagu berjudul Sebuah Perpisahan Terakhir, selain itu banyak warga net di media sosial yang kerap menjodoh-jodohkan mereka berdua. Selain sebatas hubungan rekan kerja atau teman sekalipun, ternyata King Nasar dan Selfie Yama telah bersahabat dan diisukan punya hubungan spesial sejak kenal di acara The Academy Lida 2018. Apalagi keduanya kini sama-sama berstatus lajang, sama-sama tak punya pasangan kekasih, berdasarkan ramalan Sekar Ayunda, seandainya Selfie Yama dan King Nasar menikah akan banyak kecocokan dalam banyak hal mengenai mereka berdua. Tak hanya dalam bidang seni saja, dalam bisnis pun King Nasar dan Selfie akan sukses besar apabila keduanya menikah, hubungan mereka akan membawa hoki secara finansial. Hal ini menguntungkan untuk masa depan mereka berdua, apalagi kalau suatu saat nanti King Nasar dan Selfie sudah tak mengalir di bidang tarik suara, mereka akan lebih terkenal, bahkan lebih akan bersinar lagi ujar Sekar Ayunda. Setelah berkiprah di dunia tarik suara dan dunia hiburan lewat kemampuan yang mereka punya, keduanya tak akan pernah kehilangan pamor, apalagi setelah menikah nanti karir keduanya pun diramal tak akan pernah redup. Namun sepertinya penggemar sangat menginginkan kedua selebritas itu bisa terus bersama hingga menikah nanti. Indosiar adalah salah satu stadion televisi yang berhasil menelurkan bibit-bibit unggul multitalenta, khususnya di jendela dangdut bahkan pengemasannya yang lebih kekinian. Mengambil penyanyi-penyanyi muda di ajang audisi kini, musik dangdut dulunya yang terkesan kampungan menjelma menjadi musik yang berkelas, hingga dicintai di setiap kalangan. Peran Selfie Yama yang rupanya kemunculannya di awal ajang tersebut, sukses mencuri perhatian dan menjadi magnet tersendiri. Bagi banyak kalangan bahkan Selfie dianggap anak emasnya Indosiar, karena di setiap kemunculannya selalu mampu menekan performa rating di program televisi Indonesia.